Hai semuanya hari ini aku akan memasak kecipir sambal iris Tonton terus sampai habis ya dan jangan di skip Pertama adalah bahannya kecipir Bawang merah Bawang putih Sama cabai Ini semua bahan tidak diulek seperti biasa ya teman-teman Ini diiris aja Pertama didikan air Setelah mendidih masukkan kecipirnya ke dalam air yang mendidih Tadi dan ini dimasak cuma sebentar ya teman-teman Ini kecipirnya setelah beberapa menit Ini sudah empuk Setelah itu matikan kompor dan angkat Tirisan dulu sambil saya menyiapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman Pertama bawang merahnya sudah diiris Digoreng dulu ya teman-teman Kedua bawang putih yang sudah diiris digoreng Ketiga cabai yang sudah diiris digoreng Ini kecipir yang sudah direbus Bawang merah yang sudah digoreng Bawang putih yang sudah digoreng Dan cabai yang sudah digoreng Dan garam Ini semuanya diaduk jadi satu ya teman-teman Lalu siap disajikan Sudah jadi ini teman-teman Seperti ini teman-teman penampakannya Coba kita lihat dari dekat ya Ini mantap banget teman-teman Dan jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke sosial media Yang teman-teman punya ya Silahkan coba di rumah Jangan lupa like selamat menikmati